Baim Cilik bersedia memaafkan ayahnya dengan syarat, jika ayahnya tersebut mau memberikan penjelasan sejelas-jelasnya atas semua yang telah ia lakukan. Seperti bagi sang mantan aktor bernama lengkap Baim Al-Katiri ini, perlakuan ayahnya sejak dulu membuatnya benar-benar merasa tidak nyaman. Baim Cilik yang memiliki nama lengkap Baim Al-Katiri ini adalah seorang aktor yang sudah terjun ke industri hiburan sejak usia dini. Ia terkenal sebagai aktor sukses yang telah memintangi berbagai judul sinetron sejak tahun 2008, saat usianya baru 3 tahun. Belum lama ini ia mengungkap fakta bahwa ternyata sang ayah menggunakan seluruh hasil jiripayahnya sejak kecil, berupa uang dan asetnya. Bahkan ia juga menceritakan bahwa sang ayah sudah tidak menafkainya sejak tahun 2022. Lebih dari itu, sang ayah juga pernah menyebut Baim sebagai anak yang gagal. Meskipun begitu, Baim Cilik masih bersedia memaafkan ayahnya, namun dengan suatu syarat yang harus ayahnya penuhi. Di channel Venerous Official, sang bawa acara bertanya misalnya jika ayahnya muncul, apa yang akan dilakukan sang artis? Ia menjawab bahwa ia butuh penjelasan dan alasan yang sebenarnya. Kalau penjelasannya bisa aku terima, aku bakal maafin. Aku bakal biarin dia balik sebagai sesosok ayah. Terangnya. Baim Cilik juga menyatakan jika alasan sang ayah tidak jelas, tidak tulus atau hanya demi melindungi namanya saja. Ia tidak bisa memaafkan ayahnya. Kisah sedih dari Baim Cilik yang bersedia memaafkan ayahnya ini mengundang banyak komentar dari warganet seperti berikut. Dewasa sebelum waktunya karena keadaan. Anak yang berhasil di kemudian hari. Good job, Baim, tulis netizen. Semangat Baim, perjalanan masih panjang. Tujukan kalau kamu akan jadi orang sukses. Tipal akun lainnya. Baim Cilik bersedia memaafkan ayahnya jika ayahnya mau memberikan penjelasan yang jelas kepadanya atas semua hal yang telah ia lakukan. Jika ia bisa menerima penjelasan dari sang ayah, ia pun bersedia untuk memaafkan segala kesalahan dan perbuatannya. Sebab Baim juga mengaku bahwa ia membutuhkan sosok ayah yang sebenar-benarnya. Terima kasih telah menonton!